Alhamdulillah yang namanya kesukuan suku, kabilah, ras marga itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan bahkan dalam proses dakwah dalam proses dakwah saya gendoh-gendohnya orang kuresh orang kuresh itu kudeng setiap saat ingin bunuh tapi karena punya gengsi marga untuk Muhammad matilah yang mati mereka orangnya matilah anak ditabuk bapaknya bapaknya baca 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 dan saya mengerti selalu sulit dakwah nabi ini di mekah 13 tahun dan tiap ini itu dakwah terutama di musim haji lalu kalau boleh balik matur orang-orang mengalami karena haji itu ibadah jahiliyatan wa islam jadi dulu itu orang-orang Arab kumpul itu di musim haji sebelum islam sebelum mereka islam itu ya tahu ya mereka kalau ayami minah ya tengkuti minah dalam musim haji itu dimanfaatkan nabi memproklamirkan diri atau maklumatkan diri bahwa dia seorang rosuh dan itu gak pernah diterima bertahun-tahun tiap tahun dakwah gak pernah diterima sampai terakhir tahun ke-13 karena nabi lama temukah 13 tahun 13 tahun di tahun terakhir nabi ketemu tiang Auslan Khosros tiang Auslan Khosros Auslan Khosros Auslan Khosros itu orang Yasrib 480 kilo dari mekah Yasrib itu yang sekarang dikenal sebagai apa? Madi? Madi ini Ruhana Tenani Benzaman ngerti asal-usul kenapa begitu penting sejarah ini Benzaman ngerti? bahwa keberadaan Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Nasroni, Madusi itu dari dulu tidak ada masalah dengan Islam karena semua itu membawa seberkas cahaya untuk menuju kebenaran sederhana ini Ruhana Tenani ini memang ilmu sensitif tapi itu berubah Ruhana Tenani orang-orang Auslan Khosros ini kira-kira global animal ini mungkin lewat sejarah ini anda mengerti betapa agama Kristen, Yahudi, Nasroni, soal agama apa saja itu mesti membawa seberkas kebenaran ini secerjakan Allah kebenaran orang Auslan Khosros ketika membenarkan bahwa seorang Muhammad itu nabi karena mereka di komunitas Yahudi di Medina itu komunitas Yahudi di dulu namanya Yahudi komunitas Yahudi itu punya kitab suci ciri utama kitab suci biasanya membicarakan sesuatu yang akan datang termasuk membicarakan calon ada nabi akhir zaman yang Ismaili dari dinasti Ismail kalau dinasti Ismail seharusnya secara geografis harus Mekah ini zaman ben paham kenapa harus Mekah karena Nabi Ibrahim dengan Siti Hezer hidupnya di Mekah sehingga bangsa Arab rata-rata berarti menuruyati Ismail jadi menuruyati Ibrahim menuruyati Ismail kalau yang di Palestina Yahudah di Siti Hezer yang akhirnya sampai sekarang jadi kelompok Yahudi Jionis ini itu ya turunan Ibrahim tapi min walaji Ishaq karena Yahudah bin Yaqob bin Ishaq bin Ibrahim karena Al-Qur'an saya wami warah ishaq apa? Yaqob makanya menatapkan Yusuf bin Yaqob bin Ishaq bin Ibrahim makanya Yusuf itu terkenal dari Al-Karim, Ibn Al-Karim, Ibn Al-Karim Ibn Al-Karim ke Yusuf bin Yaqob bin Ishaq bin Ishaq bin Ibrahim nah Yusuf ini yang dulur li'ab kalian Yahudah TS yang lahirnya akhirnya saran TS ini dinasti Yahudi itu Yahudi namun Yusuf kalian bunyamin yang sudah selesai muslim yaudah TS jadi kelompok Yahudi yang ini jadi bangsa bangsa itu malah ini ada orang sejarah Palestina kalian di Jerusalem ini orang Yahudi secara legitimitasi agama apa ini bumi Yahudi makanya orang-orang Arab kalau orang-orang Yahudi ke Palestina itu rapat itu tapi kalau sejarah Islam ini bumi Yahudi di siapa Nabi Ibrahim Ibrahim itu anak Nabi Eshaq Nabi Eshaq ini anak Nabi Yaqob Nabi Yaqob gak ada anak Yahudah ini jadi masalah agama selain masalah politik zaman perpecahan tahun 664 sebetulnya sudah dulu juga masalah agama piyakinan orang Yahudi di Palestina itu bumi yang dijanjikan Allah milih mereka ya sudah mereka atas nama citab suci mati-matian dan mempertahankan dan mempertahankan lawong Palestina itu secara sejarah itu lebih dekat ke kelompok Kanan nah itu terus jadi masalah agama apa kelompok Kanan sudah ada dulu sebelum bangsa Yahudi apa bangsa Yahudi dulu kemudian kelompok kan mulai dengan anti kiamat PBB udah bisa mendamaikan yang di Palestina dan Israel karena itu sudah keyakinan sama-sama kitab suci keyakinan orang Yahudi yang mampan-mampan di Irlandia di Inggris di Amerika itu orang-orang kaya kaya tapi mereka tetap saja senang hidup di bumi suci ini karena itu keyakinan agama agama enggak pernah enggak pernah misalkan ketika PBB dulu menawarkan itu supaya jadi milik kota bersama sebagai kota internasional mereka enggak mau mereka bersyarat Jerusalem harus jadi ibu kota mereka apa artinya merdeka merdeka tanpa sirus orang Islam di keyakinan betul madis di Jerusalem apa artinya merdeka tanpa apa 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 nabi muhammad itu 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 anak nabi itu satu jara Haman yang yajat 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 Ismail 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 Ibrahim Ismail Ibrahim yang ibu jayindah Yajat Yajat Yaqob Yajat Ibrahim yang ibu Sarah artis artis di sini Sarah, Sarah itu waduh Bambayu di sini, yang ada Yahudi. Jadi Sarah itu Yahudi, Sarah itu bunyai, bunyai Ibrahim. Bunyai itu sudah. Saya tidak ingin bodohnya Carmen karena jadi bunyai itu malah bunyai itu Ibrahim. Jadi Sarah itu nabi Ibrahim. Melahirkan Nabi Eshak, melahirkan Nabi Yaakob. Lepas Nabi Yaakob itu melahirkan seperti Yahudi. Jadi anak turunnya jadi kelompok-kelompok. Termasuk akhirnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak hidup di Palestina. Dia melalui anak terdiri di Dal, sampai tidur-tidiri, jadi di Mesir. Anak turun Nabi Yusuf berada di Mesir. Dan mulai ini Nabi Yusuf itu tidak masalah. Saya tahu sama-sama, saya tahu sama-sama. Saya sempat kesan. Karena Mesir itu bahaya negara Islam lain, saya menarik perutnya agama babak ini. Saya seorang Nabi Allah itu. Ini ada sejarah ini. Jadi ada teori sejarah berulang. Nabi Yusuf berada di Nabi, ini ada walaupun hamad bihi wa haman apa? Ya cuma Nabi sudah tidak selingkuh. Nabi sudah tahu wa haman apa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berada di Mesir. Karena dia ada hidup. Nabi Yusuf karena dia punya bujoloro, poligam ini di luar biasa, poligam itu tidak masalah. Tapi ini orang-orang merasa mele-mela. Orang-urusahannya merasa mele-mela. Saya sudah tahu itu orang tergurmat. Sangka orang tergurmat. Saya ingat mantan amat. Saya tidak terima. Nabi Yusuf berada tertarik. Sebenarnya orang-orang mati, saya pun pula untuk mengelanang. Saya ingat para-pula untuk di Lyak on it. Saya masih ingat kepada Nabi Yusufnya. Agar mereka terkenal disini tidak mówi. Tapi Nabi Yusuf juga, ini sangat mencoba di luar biasa kerana. Dia bisa mimpi di luar biasa yang tidak mimpi di luar biasa. orang-orang menteri kalau seneng buju dusan nak marah seneng tapi kalau di pejabat seneng kayak dimerka nurut ini menurut itu kan raksana protes termasuk yang soleh lang yang soleh lang Nabi Ibrahim yang soleh malhasil akhirnya Nabi Ibrahim yang Sarah tetap di Palestina supaya Rabindra terus sehidatnya harus dipindah ke Mekah sudah dipindah secara naluri poligami lewat wakil ditegaskan oleh wakil bodoh-bodoh pindah itu pindah di Ethiopia Afrika tapi pindah di Mekah menunjukkan bahwa agama itu selaras dengan fitrah manusia kalau menyelesaikan konflik okelah konflik harus diselesaikan tapi misalnya Ibrahim pindah di Amazon Afrika tidak ada di sejarah pindahnya kemudian kemudian di Mekah Nabi oleh memimpin pusu menganggung khas Nabi ini tinggal yang khas Nabi tidak masuk akal karena agar orang kiai berlaku yang masuk akal rapati kiai kiai itu di sisi-sisi rapati masuk akal kiai itu ada ilmu yang di Jawa Timur kiai itu wali sekarang di Maret di umat Maret di Jawa Dua nah itu juga rapati Jawa Dua karena itu umatnya ya itu Maret melakukan Jawa Dua di Jawa Dua di Jawa Dua di Jawa Dua di Jawa Dua jadi kita tahu tidak ada di amat nah itu orang suga setiap saat tidak ada di amat di Jawa Dua pindahnya 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 yang suka Rawa Dillah untuk dunia ini saya semua Maret terlalu tidak sampai tidak cerita dari Nabi Muhammad saya juga sisi seni itu itu orang roh kabe anak sayyidina Usman Abu Bakal juga juga padahal Usman mantu Nabi Muhammad mantu mantu itu 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 saya tahu Nabi ketamonan itu sakit hormat itu Nabi ada sobat yang menang itu mulai di angkat yang ketan mesin itu yang ingat sobat itu mulai yang dalu diantara kalian diantara kalian berapa? kaya-kaya itu kayak nggak udah, nggak ngasih ya. Rasulullah, akhirnya boleh. Dik kayak apa? Ya, berapa? Baru kamu? Oh, waduh banyak, gue tahu jika nyangkupi tamu dari Nabi, bisa perlantai gini. Ya, ada jatuh anakmu. Ya, gampang. Anakmu suruh-anak, jatuh anakmu, nyugai tamu. Ya, kaya, enggak. Artinya, Nabi itu sendiri, andikan Nabi itu rasional, nggak nampir? saya akan pakai anak Usman jalan dua diberikan berkongsek oh jadi tidak ada yang kira ini kira itu tetap dikendali apa? apa? pukul PPG itu tidak diberikan apa? tidak lotta itu ada yang menempuhnya yang tadi sudah mulai meriah yang akhirnya tidak ada apa-apa kecuali persediaan untuk anaknya ya sudah anaknya turun suai tidak, tidur suai suai anak-anaknya tirun suai tidak nyilis yang tidak dia kali itu tirun suai kenak tapi mau seporsi pak ya gampang kalau kamu ini dipateni kalau yang kamu ini di format tamu dipateni ya gelontangan bareng kalau tidak ada orang yang anjani bareng gelontangan bareng tamu yang suara, karena dulu setiap tamu itu pasti kelaparan, maka sampai yang namanya format tamu itu ibadahnya kayak gila, dulu setiap tamu pasti kelaparan karena perjalanannya panjang, pakai ontaan sih, rana marung, paham ya saya ini yang bertamu marung sih marung sih lagi bertamu raya jenis tamu pasti apa kelaparan kalau di jamu makan pas es esok jamaah sebut kaji nabi, macam nabi jadi ini kaji nabi pengirannya loh, hampir kue itu gue juga, saking seneng kebe kue jadi seperti ya Rasulullah pengirannya gue juga, mereka aksium jadi orang gak pinternya ngondos jadi gue makan jadi kamu tahu si rapatnya itu namanya nomor lo romateni lampu benerakonangan nak makan mau sapor dia tetapi mau nganggup ireng bisa untuk gelontangan paham ya tapi ada tingkat nilai seninya nabi yaitu orang barat dilatih gak balik sempuruh dicatat santri-santri ya itu nabi nabi, wali, kiai itu mesti duit dilakuk dilakuk yang kudur rapati masuk akal tapi itu harus gak rasional paham ya karena kalau orang marah tindak gak amat malah gak punya apa-apa dia dia nyanyi rantuk akhirnya rantai jawab hasil akhirnya nabi ibrahim itu pindah dengan Siti Hajar di Mekah itu yang terkenal juga ini adkantum munturyati diwadin gairi tisar ini intervedikal Mekah Siti Hajar di Mekah hamil ketika hamil itu ditinggal nabi ibrahim nabi ibrahim orang kurang ngajar orang bojo ini hamil tua ditinggal barangnya juga ketika teman-teman bojo hamil tua ditinggal itu yang ada sanate nabi ibrahim meninggal bojo pas hamil itu yang ada itu yang ada yang ada nabi mesti ditinggal yang tidak masuk orang bojo hamil tua malah ditinggal 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 diwadin gairi tisar dan intervedikal karena di daerah yang tanda tapi tapi macam ngetes tawakal tidak tawakal di daerah makmur rapati kroso tawakal tawakal diwadin padang akhirnya sampai ditinggal dan nabi ibrahim akhirnya kembali 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 ke palestin saatnya sayyidah hajar melahirkan ini terkenal sejarah ketika sayyidah hajar berada melayu ngalor bolak balik dikenal jadi dikenal dikenal sampai 7 kali tidak dapat air terus tungkah sayyid ismail pas malah dikenal jadi air dia di kamar atau ruangan yang di dekat sampai dikenal itu ismail bareng mis rondo gede nabi ibrahim meneksi pas kamar tua ditinggal gede teko damai nabi 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 di minggu akhirnya ketika ismail tidak bangun ulang bangun bangun ulang untuk nabi mulai kemulai dulu beberapa kali ngalami kerusahaan. Makanya istilah Quran, orang-orang bangun Ka'bah badan wa'idh yarfa u'ibrahim ul'qo wa'idh minal ba'idh na'ba ismail. Diangkat ulang. Karena secara teori arkeologi itu bangunan kalau ratusan tahun atau jutaan tahun kan mesti nama'am. Jadi tinggal kondasinya saja. Bersama angkatannya Nabi Ibrahim dinaikkan lagi. Makanya istilah Quran wa'idh yarfa. Jadi dasar Ka'bah itu sudah ada. Ketika Ibrahim namun-namun yarfa. Hanya ngangkat ulang. Dibangun lagi. Karena Ismail itu masih kecil untuk sampai ke atas itu nganggup panjadan. Nganggup panjadan. Karena jawa ini nganggup tataan. Nah tataan ini yang dikenal jadi makam nabok Ibrahim. Sekarang ini tinggal bareng-bareng Nabi Ismail nganggup tataan ketika bangunan wali tinggi maka kalau ada orang yang ada orang yang merangkup. Gila-gila tataannya ya waduh jadi makam nabok Ibrahim. Mereka orang nabokan nabok paham ya. Tidak terus dibangun. Kan itu nabokan desain Ka'bah tertinggi itu agak anggup tataan kan buatan sah. Ini yang dikenal wa'idhya'far ibrahim ulkwa'idha menalbaitin nabok Ismail. lewat Ismail ini kemudian ada turun-temurun. Yang lahirnya bang sama Mekah. Mulanya orang Yahudi aku ya pinter tapi goblok. Pinternya mergau mereka orang-orang turunan nabi. Sehingga semua nabi mesti sama dinasti Yahudi. Sajannya termasuk nabi Muhammad. Ya termasuk. Ketika ada informasi bahwa akan ada nabi dari bangsa Arab. Aku orang-orang Nasrani Yahudi setuju. Mereka orang-orang keliru. Mereka orang-orang bangsa Arab artinya turunan Ibrahim. Ya terima tepupu. Mereka orang Yahudi Yahuda bin Ya'kob bin Eshak bin Ibrahim. Ujim-Ujimnya Muhammad yang ada Ismail itu. Setuju. Nah ketika setuju aku orang-orang yang ada penanganan ini. Yang Yahudi di Medina yang meramek tidak bakal apa-apa nabi akhir zaman. Yang Yahudi yang Nasrani di Palestina yang meramek apa-apa nabi akhir zaman. Karena popularitasnya Nabi Muhammad itu utang jasa dengan Yaudi dan Nasrani. Bukti sejarah paling otentik ketika Nabi Muhammad umur 12 tahun diajak dagang sama Abu Talib ke Sam. Ketika masuk perbatasan Sam. Mereka ini pendeta ibu-ibu khairah. Abu Talib jangan masuk ke Palestine. Nanti penanganan kamu dibunuh. Orang ini anakku. Itu dalam tarik-tarik itu detail sekali. Abu Talib aku sobo ini anakku. Ini anak saya. Orang orang-orang anakku. Tapi orang orang-orang anakku. Aku untuk informasi akurat ke kitab-kitab langit. Nah kalau nabi akhir zaman bapak mati zaman yang kandungan. Jadi tidak mungkin yang anak-anak. itu detail sekali. Itu pendeta. Ngomong kenapa? Ya ini ponaanku ya. Bapak Aizmati zaman yang kan kandungan. Terus di dalam wabena katifaihi khotamu nubuwa. Ini bagian sini katifaihi cari bahasa Arab. Ini wantan khotamin nubuwa. Saat akhirnya yaudah kamu pulang saja Abu Talib. Pasti anak ini nanti dibunuh kalau ketemu orang Yahudi. Dibawa pulang. Itu nabi itu seumur rolas. Ketika nabi umur selikor tahun selikor tahun mulai masa-masa gagah-gagai ganteng-ganteng. Ini dagangan duit mitra kalian khotija. Kalian khotija itu perempuan saudagar kaya. Ini rumah nantan. Benzaman ngerti bahwa semua agama itu punya informasi yang sama. Khotija mulai iman. Mulai dari pakar-pakar tareh. Salah besar kalau dikatakan awaluman aman Nabi Bakar itu tidak mungkin. Kodoh-kodoh awaluman aman ada ibu bukai bergantung setahun harus ngerti itu calon ditambah khotija. Khotija ketika ngerti Nabi Muhammad itu orang yang luar biasa ngongkong pembantu ini. Ini mesara mesara jeneng lana kita orang-arab mesara jeneng lana sana ketika melaku-melaku ternyata roh alamat nubuhan begini ku tuzil luhul goma matuti ketika mesara perdagangan antaranya Palestina sampai Mekah ini perjalanan Muhammad wajan itu ngomong kepanasan ini dikawal kalian menduk terus nah kita arah arah kita ini pilih pilih arah itu Muhammad terus dari orang talam ini nabi agri nabi ciri utamanya menurut wala ismail wala ismail yang itu mulai disini ciri utama nabi itu raso ganteng jadi ngomong elak keriting beca orang rangan susah paham itu sering cerita kok pengeran diskriminatif orang diskriminatif daripada nabi yang tersinggung umatnya jutaan nabi ganteng raga ganteng tapi tidak jadi pemimpin orang Indonesia tidak ganteng ya sudah jadi presiden misalnya pertemuan KTT presiden karena ini membantu rata-rata pemimpin sebuah negara itu yang paling ganteng bukan karena Allah diskriminatif tentu masyarakat lebih terhormat tidak dipimpin orang ganteng dibimbing dipimpin orang apa? orang apa? paham nggak? orang yang cukup jadi orang soleh maksudnya orang tak mimp nyinggung orang tidak paham nggak? nyinggung orang apa? ya paham misalnya presiden Indonesia kru itu ngewala tidak walaupun kawasan orang yang orang yang pintar orang-orang urusan segera yang tidak bisa presiden itu sudah nanti akhirnya nanti 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 akhirnya dilamar dilamar dari khotija, dilamar dari khotija kan mereka umur selama tahun, panggir dihentai ini nganti 40 tahun, 50 tahun, khotija sempat mampu tak relangi rabbi, rapatidagang, jibulik, ranang, dadi-dadi nabi sempat mampu khotija, wala hasil suatu saat ini bagi pencaman ngerti, 4 nabi umur 40 tahun dapat wahyu dari Gua Kirok pertama yang diberitahu tentu khotija nabi mengira bahwa yang datang itu makhluk ulama khotija, makhluk ulama khotija makhluk ulama khotija, nganti runtuhkan, keluar keringat khotija sampai ngerti kan, bahwa dia jamilu ini, jamilu ini, akui kemulia khotija tapi khotija malah sukuan, sukuan nombor itu yang dihentai-hentai bujuku mulai dihentai saiki, dihentai ini 15 tahun lagi rabbi ini, bujunya calon nabi itu yang dihentai malaikat, yang dihentai nabi Musa mesti rujukannya hadan namus al-ladi jabi Musa karena yang paling tahu tentang nabinya Muhammad itu kaitannya Musa atau Isa akhirnya isu itu, dijak semua ini pahamannya, jadi warakobin novel dikitab-kitab buka ini diterang, warakobin novel itu penginjil dia pembelajar Injil terbaik, penulis Injil terbaik itu menyalin Injil dari bahasa Iblani ke bahasa Arab ketika khotija labur, ini suami saya ngalami begini-begini wakum warakobin sukuan yuk wakayai nabi akhir zaman turun, yuk kue mat sayang aku isu wakar ini warakobin, sayang aku isu pas kue dihentai, nabi nabi merosong rakyat masalah apa-apa awamu kriji ya, masak njimpen kalau dihentai karena nabi tidak punya masalah dengan orang Mekah dia dari bangsa kelompok terhormat, dari margater terjarebe warakobin, uang yang dimisi kue mesti diantara sejarah melihat sejarah ini yang mempopulerkan kenabian Muhammad itu tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani karena hanya kitab suci yang cerita yang kaya suci di paham mulanya ketika nabi Muhammad jadi nabi istilah untuk Yahudi Nasrani itu tidak pernah di Qur'an pakai ya iwaladina ka'afaru al-kafirun tapi pakai istilah ya ahlal kitab makanya kalau ditaksir-taksir kalau ahli kitab artinya Yahudi Nasrani kalau ya iwal ka'afirun artinya ka'afirmeq ini ben saman ngerti secara ini cerita kenabian Muhammad ini populer sekali di Medina tapi tidak populer di Mekah sehingga orang-orang Medina yaitu yang dulu namanya Yashrib penasaran sopoto yang calon Nabi Yashrib zaman dari besoknya nah ini termasuk yang nanti kaum Aus dan Khosril akhirnya ketemu langsung di kanjeng kita kanjeng lagi ya Rasulullah saya yakin kau nabi betul tapi coba bacakan apa yang diberikan Tuhan kepada engkau nabi moco beberapa surat ketika moco beberapa surat rujukan mereka ya ma'ashbaha zabi ma'unzila ala isa betapa miripnya tingkat akurasi bahasa tingkat keindahan bahasa dengan apa yang diturunkan pada isa dan muh tetap merujuk ma'ashbaha zabi ma'unzila ala isa ala isa ala isa bahwa hasil akhirnya orang-orang ini jadi iman ketika mereka yakin iman atas nama marga atas nama keluarga dipamit no sayid abad supaya mukhamat diboyong di Medina nabi atas nama junior pamit sampai pamani gini ku bapak ibnu ala hasil wala walaik cerita gadol peristiwa ayamimina tengah akubah nabi diboyong di Medina singgoyong gini ku tiang-tiang Yashrib kaum Aus tapi asal usuliboyong mereka sudah membaca tentang informasi calon nabi akhir zaman walaik hasil terus sekarang nabi tinggal mempersiapkan teknis hijrah ini ku sing disebut dengan tarah-tarah ketika pas malem mau hijrah dalamnya nabi dikepung kalian tiang-tiang kasir nabi akhirnya ngengkensi dinali film tengkamare ngambu bajuni nabi nabi gelu keluar keluar di papak kalian abu bakar tengg ujung kampung karena abu bakar itu orang kaya dia itu sebetulnya tidak tahu jalan alternatif karena kalau pakai jalan standar pasti dipecar wong kasir akhirnya nyewa wong musrik itu seorang musrik yang lugu penggembala gampeng yang ngerti jalan nabi itu disewa wong bakar kalau menunjukkan nabi menunjukkan nabi akhirnya berhenti istirahat tenggosur tenggosur karena lama orang musrik berburu seharusnya mengerti masyarada itu nabi dikirimi Sayyidah Asma ini dulu Sayyidah Asma Asma itu seorang perempuan kuat ibu-ibu macak tukang angon merdus tukang angon unto tapi saat itu tujuannya ngirimi itu makanya dalam sejarah islam termasuk paling kuat Sayyidah Asma sangin gosur ini kemudian diantarkan abduh bin uroiket menuju napa medih medih lah yang gak dicatat dalam sejarah itu kan gini kelihatan sekali kalau orang-orang medina itu mu'minnya itu sebelum ada nabi jadi orang medina itu iman itu sederhana kajik nabi mereka untuk informasi untuk orang Yahudina lah buktinya apa? ketika nabi masuk ke medina nabi lagi ketak min saniyatil wadai orang-orang tawedok wadai tawedok 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 jadi iman ibu-ibu macak tawedok didakwa orang-orang yang paling berhak di tempat di nabi rebutan nanti diundi jadi nabi gak ngalami gejolak berarti di medina kalau ada iman di medina orang-orang ini didakwai nabi orang-orang ini didakwai nabi kan nabi disana beberapa tahun lagi ada yang ada iman kalau orang-orang di gunung hidul berjawa berjawa berang-berang tahu lagi untuk bojo mulai lah wadai ini kumpulan mulai masuk medina langsung disambut tawedok alina amin saniyatil wad